Anak pertama Opa Hans Tomassoa dan Oma Rita Tomassoa, Aris, membantah tudingan telah telantarkan orang tuanya. Diberitakan sebelumnya, jasad orang tuanya, Hans Tomassoa dan Rita Tomassoa ditemukan tewas membusuk berhari-hari di kediamannya, di Perumahan Citra Indah Bukit Rafflesia, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa, 16 Juli 2024. Hans Tomassoa dan Rita dikabarkan memiliki tiga anak, yang diduga tak pernah berkunjung merawat orang tuanya hingga akhir hayatnya selama bertahun-tahun. Kini, kemunculan anak-anak Opa Hans Tomassoa dan Oma Rita dipertanyakan oleh para warga. Ternyata pasca meninggalnya orang tuanya, Opa Hans Tomassoa dan Oma Rita Tomassoa, Aris selaku anak sulung berniat untuk meninggali rumah peninggalan tersebut. Sayangnya niatan Aris tersebut harus terkendala dengan pihak pengurus RT setempat. Menurut pengacara Aris, Niko Krishna pihak keluarga Opa Hans dilarang masuk ke rumah tersebut, namun memberikan akses kepada awak media. Padahal kata Niko, anak-anak Opa Hans berhak menerima ahli waris dari Pasu Trilansia. Apalagi rencananya rumah Opa Hans ini akan ditempati oleh anak sulungnya. Lebih lanjut, Aris pun membantah pernyataan pengurus RT saat bertemu dengannya. Ia mengklaim hanya mengucapkan terima kasih dan meminta kunci gembok rumah Opa Hans. Didampingi oleh pengacaranya, Andrea Sabta Vinadi, anak pertama Opa Hans dan Oma Rita sangat menyayangkan Oknum yang telah memfitnahnya. Ia bahkan mengancam akan menempuh jalur hukum jika masih memfitnah pihaknya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.